KOMIKAK KIKI SAPUTRI Dia ada seorang komika yang terkenal dan baru saja melangsungkan pre-wed bersama dengan kekasihnya yaitu Muhammad Kairi Ya ternyata ada banyak kontroversi yang terjadi dari adanya pre-wedding ini Maksudnya kontroversi ini banyaklah yang ngomentarin gitu loh Banyak yang ngomentarin entah ngomentarinnya pro, kontra, baik, buruk Nah itu ada nih dan kita penasaran ya Kenapa sih kok pre-wedding dari Kiki Saputri ini menjadi sesuatu yang fenomenal? Seperti yang kita tahu sesi pre-wedding bagi para wanita ada sesuatu yang sangat-sangat dinantikan Apalagi ini adalah satu momen sebelum kita melangsungkan pernikahan yang pastinya kita tunggu-tunggu kan Dan ternyata Kiki Saputri itu pernah punya cita-cita loh Dia kepengen jadi model dan dia wujudkan di dalam pre-wedding ini Namun kita perlu tahu nih kenapa ya kok pre-weddingnya dia kali ini menjadi sesuatu yang cukup fenomenal? Yang pertama banyak netizen yang bilang kalau foto kali ini terlihat terlalu seksi Jadi dari posenya, dari bajunya mereka komentarin kalau ini tuh terlalu seksi loh gitu Tapi bukan Kiki Saputri namanya, kalau dia menjawab para netizen ini dengan serius kan Jadi dia malah menjawabnya dengan sebuah kalimat yang cukup malah menjadi kontroversial gitu Semakin kontroversial Jadi ternyata Kiki Saputri malah jawab gini nih Aku memang liar, wah gitu ya Jadi ternyata dia tuh malah menampilkan sisi liarnya dari photoshoot ini Calon suami dari Kiki Saputri mengatakan kalau sisi liarnya yang ditampilkan dari photoshoot ini Membuat Kiki Saputri terlihat semakin cantik Dan ternyata banyak juga netizen yang mendoakan Semoga wedding dari Kiki Saputri bersama suami menjadi pernikahan yang bahagia Berlangsung dengan baik dan lancar Dan Kiki Saputri sendiri berharap supaya pernikahannya dengan MKRI ini Bisa berjalan baik dan juga langgan ke depannya Bisa juga menjadi dream wedding yang selama ini dia idam-idamkan Nah menurut kalian sendiri gimana nih photoshoot pre-wedding dari Kiki Saputri Yang sudah menjadi sesuatu yang fenomenal dan kontroversial ini Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar See you on the next video guys, bye bye selamat menikmati